Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sebaiksa, setanayu, naiksa, cintai Sahabat, kakak Pesan Daniel Mananta Untuk umat Nasrani Ada jin kafir Di patung salib Yesus Allahikari Daniel Mananta itu Umat Kristiani Belum jadi mu'alaf Kalau mau jadi mu'alaf Jadi mu'alaf saja Daniel Daniel Ya sekali lagi Kalau mau jadi mu'alaf Jadi mu'alaf saja Itu hak setiap orang Hakmu Hak prerokatif di dalam Perkeyakinan di dalam beragama Tidak ada yang melarang Tetapi tolong Kamu jangan menjadi Salah satu Unsur Yang merusak Bangsa dan negara Nggak usah banyak bacot kamu Niel Kamu artis Tapi aku ya koplok Aku tak mau Selamat siang Bapak Ibu Yang ada di TikTok Katolik Menjawab Pada kesempatan ini Saya akan menanggapi Satu video Yang disampaikan Oleh saudara kita Daniel Mananta Di dalam salah satu Videonya itu Dia menyampaikan Tentang Unclean Spirit Yang ada di dalam patung Dan kemudian Dia merujuk Kepada Yesaya 44 Bapak Ibu Sudah sedari Harus diketahui Bahwa kitab Nabi Yesaya Itu adalah Kitab yang ditulis Ketika Nabi Yesaya Dan orang-orang Dari kerajaan Yehuda Berada dalam Pembuangan di Babel Nah Konteks Di dalam Yesaya 44 Yang dikutip oleh Daniel Mananta Itu membicarakan Mengenai Patung-patung Yang ada di Babel Yang digunakan Sebagai Bentuk penyembahan Kepada patung itu Jadi Bapak Ibu Saudara sedari Kalau Daniel Mananta Tidak tahu Konteks Dari Yesaya 44 Itu Maka dia Menyimpulkan Bahwa Itu adalah Salah satu sumber Untuk bisa Mengatakan Oh di patung itu Ada unclean Spirit Bapak Ibu Saudara-saudariku Yang terkasih Nabi Yesaya Ini diutus oleh Tuhan pada Tahun 740 Sebelum Masehi Di Kerajaan Yehuda Dan Yesaya Terutama Diutus Untuk memberikan Pengharapan Kepada Kerajaan Yehuda Yang ditawan Oleh Kerajaan Babel Dan Juga Bapak Ibu Saudara-saudariku Di dalam Yesaya 44 Itu Nabi Yesaya Mengingatkan Orang-orang Israel Yang ada Di pembuangan Supaya Mereka Tidak Mengikuti Cara-cara Peribadatan Orang-orang Babel Yang memang Orang-orang Babel Menyembah Dewa-dewa Dan mereka Membuat Patung-patung Dewa-dewi Itu Untuk Mereka Sembah Itu Yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Pada Yesaya 44 Ayat 1 Dan Seterusnya Disitu Tidak Membahas Mengenai Persoalan Patung Yang digunakan Sebagai Sarana Peribadatan Disitu Yang dipermasalahkan Adalah Patung Yang digunakan Untuk Penyembahan Orang-orang Babel Jadi Saudaraku Vijay Daniel Mananta Anda menyampaikan Suatu Pengajaran Yang keliru Ya Walaupun Saya dengar Ada isu-isu Anda pindah Agama Ya silahkan Saja Tetapi Apa yang Anda Sampaikan Dengan Yesaya 44 Itu Jelas-jelas Salah Dan Nengawur Hai guys Boleh gak sih Gue ngebahas Soal ini Yang menurut Daniel Mananta Kalau misalnya Di patung Umat katolik Itu Ada Unclean spirit Atau jin Di patung Buatan manusia Yang disembah Boleh gak Ngebahas soal ini Boleh ya Boleh ya Boleh ya Kalau gak boleh Gue tetap Mau bahas Hai bro Jadi mohon maaf ya Sebelumnya ya Ini kan videonya Gak bisa di stitch Jadi gue capture aja Dan gue hanya Pengen membahas Di bagian tersebut aja Mungkin ada Misconception kali ya Kalau misalnya Sepengetahuan gue Sebagai umat katolik Kalau katolik itu Tidak menyembah berhala Dan kita tidak menyembah patung Tapi disini Gue kagak mau sakit hati ya Gue cuman pengen menjelaskan Mungkin anda kurang paham Gitu ya Memang betul Di gereja katolik itu Banyak patung-patung Seperti patung Bunda Maria Patung Yesus Salib Dan juga patung Santo-santa Itu banyak memang Tapi patung-patung tersebut Hanya sebagai simbol Untuk kita Kayak menghormati Dan kita bisa Menganggap Keberadaannya Gitu loh Tapi kita tidak Menyembah dan Mentuhankan Patung-patung tersebut Gitu loh bro Nih ibaratnya Cara gampangnya Gini deh ya Kenapa gue bilang Sebagai simbol Ibaratnya nih Kalau misalnya kita Lagi mau berdoa Gitu ya Misalnya let's say Di Goa Maria Ada patung Bunda Maria Gitu ya Atau kita Atau kita lagi Mau berdoa Dengan Tuhan Yesus Gitu Kita lihat Patung Tuhan Yesus Tata Salib Begitu ya bro Nah biasa kan Kalau kita doa tuh Kalau biar dari hati ke hati Kita suka kayak ngobrol Gitu ya Kayak ngobrol Sama temen Bener-bener Mencurahkan isi hati kita Gitu Nah ibaratnya aja nih Kita ibaratkan Kayak kita lagi ngobrol Sama pacar Lu LDRan Lu LDRan Sama dia Kadang lu suka Minta video call kan Lu pengen lihat Visualnya dia Seperti apa Atau setidaknya Sambil telepon Mungkin atau sambil Zaman dulu nih Sambil tulis surat cinta Kita sambil ngeliat Fotonya dia Biar berasa Gitu bro Kalau gak Abstrak mukanya Paham ke gak Jadi kayak Lebih ke hati gitu Nyampenya Begitu sebenernya say Jadi misalnya nih Kayak lu lagi kangen Sama pacar lu gitu Lu ngeliat fotonya dia Lu bilang Sayang I miss you so much Gitu Sama kalau misalnya Lu kagak ngeliat foto dia gitu ya Abstrak aja gitu Susah kan Mau ngomong sama sape Ngomong dalam hati Apa ngomong sendiri Nanti kayak orang gila ya kan Nah gitu maksudnya bro Jadi ibaratnya tuh Sama aja kayak doa Biar lebih ngeresep Ke hati Bisa Mengeluarkan Unek-unek Dan doanya tuh Lebih Kusyuk gitu loh Kayak bener Gitu Paham dong Aleluya Saya rasa Kalau Daniel Mau memberi masukan Untuk Jangan sembah patung Saya pikir Orang Kristen Tidak ada yang sembah patung ya Bahkan kalau saudara Tanya orang-orang katolik Sekalipun Saya Punya Kenalan Banyak dengan Rohaniwan Rohaniwan Katolik Dan Mereka Tidak Menyembah patung Saudara-saudara Mereka buat patung Bukan tujuan untuk disembah Karena kalau sekalipun Patung mereka Dirusak Ya Bahkan bukan hanya Gereja katolik ya Kami protestan pun Kalau mau buat patung Ya Di gereja Bukan untuk disembah Seperti Hanya sebagai Aksesoris-aksesoris Gerejawi Atau di gereja Saya pikir Tidak ada masalah ya Saudara-saudara Bahwa Kami melakukan itu Bukan untuk Menyembah Nah Banyak kali orang Menuduh orang katolik Menyembah patung Tetapi kalau mau Lebih paham Apakah orang katolik Itu menyembah patung Atau tidak Anda harus mendengar Penjelasan dari Pemimpin-pemimpin katolik Rohaniwan Rohaniwan katolik Ya Apakah Tujuan pembuatan patung Itu untuk disembah Saya sudah dengar Banyak Rohaniwan Rohaniwan Katolik Menjelaskan itu Bahwa Mereka tidak bermaksud Membuat patung Untuk disembah Ya Karena kalau mau Ngomong patung Misalnya ya Ini ya patung Ibu Maria Atau yang Yang di atas sana Patung Tuhan Yesus Yang besar Paling tinggi itu Sebagai kepala gereja Gitu ya Di tangannya ada tulisan Atau ada Alpha Omega Di sana ya Yang awal Dan yang akhir Tidak sama sekali Pembuatan Pembuatan Patung untuk disembah Itu tidak ada Nah maksud saya begini Kalau Daniel Mananta Memaksudkan untuk Jangan buat patung Untuk disembah Saya pikir Ya memang Alkitab mengajarkan Begitu Ya Sebab di 10 hukum Allah saja Ada jelas ya Jangan membuat patung Berupa apapun Untuk disembah Yang dilarang itu Buat patung Untuk disembah Kalau buat patung Hanya aksesoris Tidak masalah Dan kelihatannya Itu yang Dilakukan oleh Sudara-sudara kita Katolik Yaitu mereka Buat patung Bukan Untuk disembah Ya Nah Jadi kalau Daniel Mananta Mengatakan bahwa Dia sama dengan UAS Nah kalau UAS itu Saya lihat memang Lebih kepada Menghakimi ya Menuduh bahwa Seolah-olah Patung-patung Yang ada di gereja Entah gereja katolik Ortodoks Protestan Ya Atau patung-patung Yang lain Dibuat oleh kami Orang Kristen katolik Untuk disembah Itu sama sekali tidak Saya juga pernah Mengkot bahkan 10 hukum Allah Bahkan saya tahu Video saya viral Lalu ada orang Yang salah artikan Seolah-olah Saya menyerang Orang katolik Oh tidak demikian Saya sedang membahas 10 hukum Allah Dan Di 10 hukum Allah Itu dengan jelas ya Bahwa hukum kedua Jangan membuat patung Berupa apapun Untuk disembah Kalau patung Seperti aksesoris Begini Tidak ada masalah Tidak ada orang Kristen Atau orang katolik Ini Ini kembali kepada Penjelasan yang sudah Bertebaran luas Di media sosial Dari rohaniwan Rohaniwan katolik Bahwa tidak ada Tujuan Orang katolik Bikin patung Untuk disembah Sekali lagi Tidak ada itu Jadi Kalau Daniel Mananta Kita bilang Dia sama dengan Abdul Somad Nah itu yang soal Bahwa Abdul Somad Itu menuduh Seolah-olah Kita menyembah patung Atau maksudnya Seolah-olah Orang Kristen itu Entah Kristen Atau Katolik Menyembah salib Atau menyembah Patung Entah patung Tuhan Yesus Patung Ibu Maria Sekali lagi Tidak